Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kembali lagi di channel Junaway BJJ atau Brazilian Jiu Jitsu adalah salah satu seni bela diri populer yang berfokus pada pertarungan bawah Seni bela diri ini terbukti efektif dalam pertarungan apapun termasuk di kancah MMA Ada banyak sekali petarung MMA yang memiliki latar belakang Brazilian Jiu Jitsu dan menjadi senjata handalan saat bertarung di oktagon Dan kali ini kita akan menyaksikan dual tergila para master Brazilian Jiu Jitsu di kancah MMA Termasuk dual brutal master Brazilian Jiu Jitsu vs Big Su Saulit Eits, tapi seperti biasa buat kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Supaya gak ketinggalan video terbaru kita Reese McLaren, Brazilian Jiu Jitsu vs Chi Wei, Big Su Saulit Inilah pertarungan MMA tergila yang pernah terjadi di ajang One Championship Reese McLaren, fighter Australia yang memiliki latar belakang Brazilian Jiu Jitsu Di adu lawan Chi Wei, fighter Tiongkok yang pernah menjadi Big Su Saulit Dua petarung yang memiliki perbedaan gaya bertarung ini saling menunjukkan kehebatannya masing-masing Si Wei mengandalkan pertarungan atas dan McLaren sang pemegang sabuk hitam BJJ mengandalkan pertarungan bawah Endingnya McLaren sang pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu Jitsu inilah yang membuktikan tekniknya lebih teruji McLaren akhirnya menang singkat hanya dalam waktu 3 menit 42 detik di ronde pertama Gilbert Burns, Brazilian Jiu Jitsu vs Damian Maia, Brazilian Jiu Jitsu Dari One Championship, kini kita beralih ke ajang UFC Di UFC pernah tersaji dual akbar antara dua master Brazilian Jiu Jitsu asal Brazil Gilbert Burns dan Damian Maia Pengalaman keduanya dalam Brazilian Jiu Jitsu bukan sembarangan Baik Burns maupun Maia sama-sama pernah menjadi juara dunia Brazilian Jiu Jitsu Dan akhirnya kedua master BJJ ini diadu di oktagon dalam dual UFC Fight Night Jelas dua master BJJ ini saling beradu kekuatan dalam pertarungan bawah yang merupakan fokus dari Brazilian Jiu Jitsu Di luar dugaan pertarungan dua master Brazilian Jiu Jitsu ini ternyata tidak diakhiri dengan submission Melainkan TKO Gilbert Burns di luar dugaan menang TKO hanya dalam waktu 1 menit 34 detik di ronde pertama Edan Royce Gracie Brazilian Jiu Jitsu vs Gerard Gourdu Safati Ngomongin soal master Brazilian Jiu Jitsu di UFC Belum afdol kalau belum ngomongin sang legenda UFC sekaligus juara UFC edisi pertama Royce Gracie Buat kamu yang belum tahu Royce Gracie merupakan master Brazilian Jiu Jitsu yang berjaya di UFC era 90an sekaligus petarung pertama yang menjadi juara di UFC Salah satu duel terhebat Gracie terjadi pada UFC edisi pertama dimana ia berhadapan dengan petarung asal Belanda Gerard Gourdu Yang merupakan atlet bela diri Safati ilmu bela diri asli Perancis For your information di era awal UFC ini para petarungnya bertarung menggunakan tangan kosong Belum memakai sarung tinju seperti era sekarang Keras cuy Di pertarungan final ini Gracie benar-benar mendominasi jalannya dual secara mutlak Hampir tak ada momen Gourdu mendominasi pertarungan Endingnya sebuah kuncian maltrirnya Joe Gracie langsung melumpuhkan Gourdu dalam pertarungan singkat 1 menit 44 detik Inilah pertarungan bersejarah yang membuat Royce Gracie menjadi juara UFC pertama Mackenzie Dern Brazilian Jiu Jitsu vs Nina Nunes Nah kali ini kita akan bahas petarung wanita berbasis Brazilian Jiu Jitsu terbaik di UFC Siapa lagi kalau bukan Mackenzie Dern Prestasinya di Brazilian Jiu Jitsu bukan sembarangan Dern bahkan memiliki belasan medali emas Brazilian Jiu Jitsu dari berbagai kejuaraan tingkat dunia Di UFC salah satu duel terbaiknya ialah saat ia menantang Nina Nune Tarung yang memiliki latar belakang taekwondo Di laga ini Dern memperlihatkan kemampuan pertarungan bawahnya yang kelas dunia Iniknya Mackenzie Dern menang cepat 4 menit 48 detik di ronde pertama Penampilan Epic Dern pada laga ini membuatnya diganjar penghargaan performance of the night oleh UFC Wow bukan sembarang BJJ nih Nah itu dia cuy pembahasan kali ini Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!